Intro Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Batam hingga hari ini Kamis 20 Oktober 2018 telah mentertibkan ratusan Spanduk dan Baliho atau Papar Reklama Partai Politik dan Calon Legislatifnya yang menyalahi aturan. Alat peragak kampanye yang terpasang di setiap penjuru Kota Batam seharusnya sesuai aturan yang disepakati oleh Bawaslu Kota Batam dan KPU Kota Batam ukuran dan jumlahnya ditentukan serta dibuat oleh KPU dan partai bukan oleh perorangan. KPU Kota Batam memfasilitasi 10 Baliho dan 15 Spanduk untuk setiap parpol sedangkan parpol maksimal membuat 5 Baliho dan 10 Spanduk di setiap kelurahan. Di samping itu titik-titik pemasangan juga ditentukan agar tidak merusak estetika kota seperti pada pemilu tahun lalu. Ketua Bawaslu Kota Batam, Sailendra Reza, mengatakan dua hari sebelum dilakukan penurunan APK yang melanggar aturan Bawaslu telah berkoordinasi dengan partainya. Sebagian partai telah menurunkan sendiri APK-nya, namun yang diturunkan paksa sudah mencapai ratusan. Tindakan ini sesuai sosialisasi yang dilakukan terkait kampanye pemilu pada PKPU nomor 23 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kita buat titik-titiknya dengan teman-teman KPU sehingga mereka harus mengikuti yang sudah ditetapkan. Setelah itu, untuk supaya rapinya sesuai estetika kota, kita juga sudah menurunkan alat-alat keperagaan kampanye. Pada tahap awal itu, luas atau lebarnya Baliho itu sudah ada ketentuannya di PKPU. Maksimal 4x7 dan kebanyakan Baliho-nya itu melebih daripada itu, jadi kita menurunkan. Dan terutama juga banyak juga yang tidak disesuai dengan titik-titik. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pelanggaran atas aturan berkampanye dikenakan sanksi pidana 2 tahun kurungan dan denda sebesar 12 juta rupiah. Pemasangan APK serta penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, Tatap muka kepada masyarakat bagi caleg dan calon presiden dilakukan sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sedangkan untuk kampanye melalui rapat umum dan iklan di media masa hanya boleh dilaksanakan sejak 24 Maret hingga 13 April 2019. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih telah menonton!